Ryan dan Sally menghidap pendidikan yang baik mereka bertemu dan akhirnya mereka memiliki pekerjaan yang baik. Ryan memiliki jabatan tinggi di sebuah perusahaan mobil nasional, berpenghasilan besar, mendapat fasilitas dari kantor berupa mobil dan rumah. Mereka selalu menikmati. Nongkrong bersama di kamershop sebuah kantor, mempunyai bioskop, mampu membeli baju dan tas yang matching dan pergi berlibur sesekali. Tapi, kenyataan sebenarnya tidaklah demikian. Utang kartu kredit mereka terus menumpuk tak berujung. Setiap akhir bulan merasa kehabisan uang. Mereka memiliki barang-barang bagus, tapi tabungan masa depan kacau malam. Ryan dengan mudah memilih ini, tapi bukan ini. Tabungan 100 juta pun rasanya masih jauh sekali. Sudah kerja lebih dari 10 tahun, tapi belum sanggup membeli rumah sendiri. Masih tinggalkan mobil di kantor dan mengendarai mobil di kantor. Tanpa disadari, keluarga ini menggali lubang kemiskinan. Uangan mereka hanya cukup untuk membiayai kehidupan keluarga saat ini. Mereka harus terus bekerja untuk menghasilkan uang. Pertanyaan yang paling ditakutkan adalah, bagaimana jika mereka sudah tua, kemampuan bekerja sudah menurun, atau salah satu anggota keluarga terdianoksa penyakit serius, yang membutuhkan biaya yang sangat besar. Apakah kehidupan Brian dan Sally mencerminkan kehidupan Anda? Apakah saat ini Anda memiliki penghasilan, tetapi sebelum akhir bulan sudah merasakan bisa luang? Memiliki hutang berkepanjangan yang tidak ada habisnya? Memiliki barang-barang bagus, tetapi kuatir karena tidak punya tabungan? Memiliki hidup yang berkecukupan, tetapi kuatir tidak mampu menikolahkan anak-anak dengan baik? Memiliki rumah tinggal, tetapi berkemungkinan besar harus menjual rumah bagus ini, karena tidak punya dana penduduk? Jika Anda menjawab iya pada salah satu saja pertanyaan tadi, saatnya punya dana penduduk. Mau jadi seperti apa kita ingin, kalau ternyata kita sebetulnya hanya jaya dari luar saja? Mau hidup proper seperti ini sampai kapan? Nah, mari kita mulai menabung. Nah, apakah menabung saja cukup? Berapa banyak yang bisa Anda sisihkan untuk ditabung setiap bulan? Mari kita ambil contoh. Anda berencana memiliki rumah dan mobil. Matakanlah harga rumah 600 juta, dan harga mobil 200 juta. Jika Anda mampu menabung 5 juta per bulan, Anda membutuhkan 13 tahun untuk mendapatkan angka 800 juta. Masalahnya, inflasi membuat harga rumah dan mobil melambung tinggi. 800 juta akan menjadi 2,7 miliar 13 tahun kemudian. Jadi kita asumsikan, maka rambat menaikan barang 10% terlalu. Ini masih soal impian untuk memiliki rumah dan mobil. Padahal, masih bahagia kebetulan lain yang perlu dipersiapkan jika ini untuk lebih baik. Bagaimana dengan persiapan dana hari tua? Jika di saat tua dan tidak sambung bekerja lagi, Anda punya tanggungan yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Asuransi untuk keluarga, dana pendidikan untuk anak-anak, dana tak terlukan untuk ketemuan badakan juga dibutuhkan. Apakah keluarga sakit? Tidak menambah. Tidak, Anda perlu lebih banyak uang untuk ditabung. Bayangkan jika satu bulan Anda tidak bisa menabung kurang dari 5 juta. Sudah jelas, jika langkah Anda hanyalah menabung, Anda seperti sedang menggali lubang kemiskinan. Hal utama yang perlu Anda lakukan adalah meningkatkan penghasilan Anda. Anda mungkin bertanya bagaimana saya bisa melakukan itu dengan segala kesibukan yang saya miliki sekarang. Apakah saya bisa tetap mencari income tambahan di luar sana tanpa mengganggu pekerjaan utama saya? Seandainya bisa, apa yang bisa saya kerjakan saat ini? Nah, langkah pertama yang perlu Anda lakukan saat ini adalah menghubungi teman yang menunjukkan video ini kepada Anda. Dia punya akses untuk jawaban dari pertanyaan Anda. Informasi. Itu yang Anda butuhkan saat ini. Terbukalah. Seperti parasut, pikiran hanya dapat bekerja saat terbuka. So, segera hubungi teman Anda, dan dapatkan video informasi berikutnya.